Bribda Iqbal Mustafa merupakan satu dari anggota Densus 88 yang berhasil ditangkap oleh polisi militer yang mengawal Febri Adriansyah. Sementara satu orang rekan dari Bribda Iqbal Mustafa yang turut dalam aksi Kuntit Jampitsus tersebut berhasil melarikan diri. Kuntit Jampitsus Kejagung, Praktisi Hukum, Densus 88 langgar hukum dan layak dibubarkan karena anggotanya menguntit Jaksa Agung Muda Pidana khusus Kejaksaan Agung Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah yang sedang menangani kasus korupsi timah. Demikian dikatakan Praktisi Hukum Damai Hari Lubis dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024. Densus 88 diduga telah diperalat koruptor kasus timah, ungkapnya. Kata Damai, anggota Densus 88 yang menguntit Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah harus diberi hukuman. Termasuk yang menyuruh atau aktor intelektualnya harus diungkap dan dihukum secara setimpal paparnya. Komisi 3 DPR, kata Damai harus segera memanggil Kapolri untuk meminta penjelasan atas kelakuan Densus 88 tersebut. Densus 88 sudah mendapat anggaran besar justru diduga dimanfaatkan para koruptor untuk meneror Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, tegasnya. Kata Damai, publik makin tidak simpati atas kelakuan Densus 88 yang menguntit Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Harusnya Densus 88 dikirim ke Papua untuk menghadapi OPM, jelas Damai. Bribda Iqbal Mustafa anggota Densus 88 yang kepergok menguntit Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Bribda Iqbal Mustafa merupakan satu dari anggota Densus 88 yang berhasil ditangkap oleh polisi militer yang mengawal Febri Adriansyah. Sementara satu orang rekan dari Bribda Iqbal Mustafa yang turut dalam aksi Kuntit Jampitsus tersebut berhasil melarikan diri. Kuntit Jampitsus Kejagung, praktisi hukum, Densus 88 langgar hukum dan layak dibubarkan. Densus 88 telah melanggar hukum dan layak dibubarkan karena anggotanya menguntit Jaksa Agung Muda Pidana khusus Kejaksaan Agung Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah yang sedang menangani kasus korupsi timah. Demikian dikatakan praktisi hukum damai hari lubis dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024. Densus 88 diduga telah diperalat koruptor kasus timah, ungkapnya. Kata damai, anggota Densus 88 yang menguntit Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah harus diberi hukuman. Termasuk yang menyuruh atau aktor intelektualnya harus diungkap dan dihukum secara setimpal, paparnya. Komisi 3 DPR, kata damai harus sudah memanggil Kapolri untuk meminta penjelasan atas kelakuan Densus 88 tersebut. Densus 88 sudah mendapat anggaran besar justru diduga dimanfaatkan para koruptor untuk meneror Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, tegasnya. Kata damai, publik makin tidak simpati atas kelakuan Densus 88 yang menguntit Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Harusnya Densus 88 dikirim ke Papua untuk menghadapi OPM, jelas damai. Bribda Iqbal Mustafa anggota Densus 88 yang kepergok menguntit Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Bribda Iqbal Mustafa merupakan satu dari anggota Densus 88 yang berhasil ditangkap oleh polisi militer yang mengawal Febri Adriansyah. Sementara satu orang rekan dari Bribda Iqbal Mustafa yang turut dalam aksi kuntit Jampitsus tersebut.